Barang siapa merasa gembira atas pemberian nikmat karena nikmat itu enak dan cocok dengan keinginannya maka orang yang berdiri itu jauh daripada arti syukur kita asokor sama sekali ini yang pertama waksanya yang nomor dua masuk syukur dia gembira karena melihat siapa yang memberi yaitu melihat perhatian dari yang memberi ini dikatakan inilah yang kedua orang yang merasa dia mendapat nikmat berarti mendapat perhatian ini ibadahnya orang soleh yang menyembah Allah dan berterima kasih kepada Allah karena takut siksaan Allah dan mengharap pahalanya Allah ini kan jerajat masuk nomor dua tapi yang tertinggi yang betul-betul yang namanya terima kasih yang separipurna wa inna syukur kamu yaitu yang nomor tiga yang dimanakan terima kasih yang sungguh-sungguh yaitu orang merasa syukur karena dia dengan pemberian ini dia bisa berkhidmat kepada Allah dengan hidup ini saya ingin berbakti kepada Allah saya diberi kekayaan dengan kekayaan ini saya akan berbakti kepada Allah yaitu yang memberi pada negera yang jelek dengan kuda ini saya akan nyabis nah ini yang paling tinggi orang yang sekaligus memanfaatkan pemberian itu untuk sesuatu yang cocok dengan maksud yang memberi nah ini upamanya saya memberi ikar ya kepada langgar maksudnya sebenarnya ini juga ini langgar orang pengajian ya ya kalau yang berlima ini rancang pulang gue ya menang-menang yang kering ini tuh yang kering tiktor ya coba sekarang sambil kering tiktor ke saya bodoh baru kehulung itu hulung ini perlu nih kaya pengajian malam senen lo kok tak cok sambil yang denger apa maka dia juga tiba itu tiktor sebagai yang pulang malam senen lo kok tiktor larisan sudah saya cerita tak boleh dia menyesal menyesal sekali orang yang memberi begitu begitu juga diumpamakan Allah memberi kita hidung mata kelilingnya karena itu disini diterangkan orang tidak bisa akan mengerjakan ini amal sekarang amal ini dari sikapnya tadi sekarang realisasinya bagaimana ini min haytul amal tadi tiga ya al-ilmu pengertiannya ya berhormat apa itu ini juga berlaku untuk yang namanya terima kasih yang banyak-banyak itu sekarang malam tasyakur syakur nanti sambil sudah ngerti apa itu tasyakur abisinya tasyakur bagaimana pengertiannya itu tadi sudah saya terangkan tadi ya harus kenal tiga dulu siapa yang memberi apa wujud pemberiannya dan apa maksud latar belakangnya ini pengertian lalu nomor dua sikap kita ini hal sikap kita menerima itu tadi yang disukur itu bagaimana ini juga terangkan ada tiga macam sekarang amal prakteknya bagaimana saya harus menyatakan terima kasih saya untuk melaksanakan terima kasih itu untuk ini dikatakan oleh Imam Qadhali caranya ada tiga satu terima kasih 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 terima kasih